Hey guys, balik lagi ke video aku, di video ini kita bakal ngomongin tentang berpidato bahasa Inggris Kalau misalnya kalian baru disini, make sure to subscribe dan juga like videonya karena ini bakal ngebantu aku untuk grow YouTube channel aku karena kalau misalnya banyak yang like, algoritma YouTube akan nge-push video aku supaya lebih banyak ditemuin sama orang So, thank you for that, make sure to like, dan kita langsung aja ke videonya Nah, tips nomor satu adalah know your topic in and out Kamu harus bener-bener menguasai topik yang akan kamu bicarain Kenapa? Well, it's pretty obvious karena ini akan bikin kamu sangat relax dan lebih pede gitu Bahkan, orang native aja kalau misalnya mereka itu nggak prepare tentang topiknya mereka Siapa sih yang nggak bakal gugup gitu Any speaker, bahkan native speaker bahasa Inggris Kalau misalnya mereka ke panggung tanpa tahu apa yang akan mereka bicarain pasti akan gugup gitu Dan juga ini penting untuk bikin kamu lebih relax di panggung gitu Kalau misalnya di audience ada yang nanya tentang topik kamu Kamu itu bisa lebih kayak, ya gue udah tahu tentang topik ini Pasti semua pertanyaan gue akan bisa jawab gitu Jadi ini bikin kamu lebih relax dan lebih pede So make sure sebelum kamu berpidato, make sure you really know your topic di luar kepala Ini adalah tips favorit aku sih ya Ini aku bener-bener saranin Karena kalau misalnya kamu pengen berpidato kayak orang native Make sure kamu sering nontonin mereka Cara orang native itu berbicara di publik Supaya kamu ketularan sedikit gitu Dan kalau misalnya kamu sering-sering nonton Kamu tuh bener-bener bisa pelajari gimana sih cara mereka Pembawaan diri mereka Cara penjelasannya mereka Gimana cara mereka membawa pembukaannya gitu Jadi pokoknya kalau misalnya kamu sering-sering Lama-lama akan ketularan gitu Dan juga make sure kamu juga nontonin Public speaking tentang topik yang similar Topik yang hampir sama dengan topik yang akan kamu bawain Kenapa? Karena kalau misalnya kamu pelajari tentang ini Kamu akan belajarin vocab baru Gimana cara mengatur bahasanya tentang topik tersebut gitu Oh iya, dan juga ini aku baru nontonin beberapa pemenang speech contest di Erlangga ini Di Youtube channel Erlangga Yang aku perhatiin adalah Ini gaya bicaranya pemenang-pemenang ini nih Udah mirip banget kayak orang native Walaupun logat mereka tuh masih ada logat Indonesia-nya gitu Tapi cara ekspresi mereka Cara pembawaan mereka Cara body language-nya mereka Itu udah kayak orang native Itu pasti mereka udah sering belajar Mereka udah sering nontonin gimana cara native speaker itu ngomong gitu Jadi ini adalah tips paling penting yang aku pengen kasih ke kalian Tips nomor tiga adalah engage the audience Jujurnya, kalau misalnya aku ngomongin tentang engage the audience ini I have to make another video Karena there's a lot of ways where you can engage the audience Tapi aku kasih empat tips aja buat engage the audience Pertama adalah use your storytelling skills Jadi kamu harus tau gimana cara bercerita Kalau misalnya kamu berpidato Audience itu tuh gak cuman pengen melihat Apa ya Audience tuh gak cuman pengen dengerin sebuah fakta gitu Mereka tuh juga pengen tau lebih tentang speakernya Ini siapa sih speaker yang di panggung gitu Who is this person telling me this and that gitu Jadi so make sure kamu connect sama audience-nya Dengan memakai cerita personal gitu Kamu mungkin bisa mulai tentang I don't know Cerita kamu saat kamu kecil atau apapun itu tergantung popiknya gitu Dan kedua adalah start with a call to action Jadi kamu bisa mulai dengan nanya sesuatu Atau kayak nyuruh orang-orang pada berdiri Atau tetep kangan gitu Karena ini akan bikin orang lebih alert, lebih bangun gitu Apalagi kalau misalnya audiensnya tuh kayak bosen gitu Terus kalau misalnya orang di sekitar audiensnya ini kayak angkat tangan Karena kamu nanyain sesuatu Pasti mereka tuh langsung Eh apa nih kok pada angkat tangan gitu Jadi mereka lebih bangun Yang ketiga adalah use emotions Pake ekspresi yang apa ya Yang sangat I don't know how to say it in bahasa sih Kayak Show your emotions lah pokoknya Nih aku pengen ngasih contoh Agnez Monica di speech ini Kalian tuh bisa liat kalo Agnez Monica tuh bener-bener passionate Saat dia Mendeliver speech ini Mungkin karena Topik ini atau hal ini Sangat lah personal sama Agnez Monica Hater will hate you No matter how good you are So Be the best instead Using emotions in your speech itu bisa It has the power to inspire your audience as well Ini pas aku ngeliat speechnya Agnez Monica ini Walaupun aku liatnya di Youtube Aku tuh lebih kayak Wah keren banget ya Iya bener ya gitu Karena dia bener-bener pake rasa gitu Pake perasaan That's the word Pake perasaan Gak usah terlalu lebay Cuman kayak Some of your speech Cobalah pake perasaan Kalo misalnya ini emang bener-bener Personal sama kamu Dan yang terakhir To engage your audience adalah Pake humor Kalo misalnya kamu itu orangnya Suka ngelawak Atau emang lucu gitu Then uses to your advantage Kamu gak harus pake Kamu gak harus pake humor Yang bikin orang tertawa Terbahak-bahak gitu Kayak stand up comedian Tapi pake lah humor Dimana orang tuh bisa Apa ya Bisa Tawa kayak Gitu And that's enough For the audience Or for the judges To like you better Jadi make sure Kamu kalo misalnya Orangnya lucu Coba Just add a little bit of humor To your speech Tips nomor 4 adalah Body language Jadi saat kamu Deliver sebuah speech Make sure body language Kamu tuh Apa ya Terbuka dan tinggi gitu Jangan kayak menciut Dan bungkup Karena bikin orang awkward Kayak ini apaan sih Ini siapa sih gitu Kamu saat Mendeliver speech tuh Kamu harus terlihat pede Supaya orang audiensnya Itu tuh bisa Mempercayai Apa yang kamu Sedang katakan gitu So make sure Have you know Have your chin up Terus belakang kamu Lurusin Dan juga You know Like stand straight Stand tall Gitu Karena ini juga Ini juga akan Kayak mengakalin Psikologis kamu Gitu loh Kalau misalnya kamu Stand up straight aja Kamu langsung That very Kamu akan Otomatis Merasa lebih pede Merasa lebih baik Tentang diri kamu sendiri Gitu So make sure Body language kamu Juga ada Gitu Dan juga Make sure to use Some hand gestures Karena kalau misalnya Apa namanya Tangan kamu di samping Gini aja Orang bakal kayak Bosen gitu Jadi Gak usah terlalu lebay Kemana-mana But like Use this Or use that Gitu Karena kalau Aku juga liat Di pemenang air langga ini Some of the winners Also use their hand gestures Quite a bit Terus jalan-jalan sedikit Di panggung Gitu Tapi Don't overdo it Jangan terlalu lebay Pakainya sedikit-sedikit aja Gitu Nah Tips nomor 5 Adalah cek bahasa inggris kamu Of course Kalau misalnya pidato bahasa inggris Pasti bahasa inggrisnya Harus bagus kan Jadi kalau misalnya Kamu punya temen yang Pinter bahasa inggris Atau guru belas Atau guru bahasa inggris Itu kamu bisa make sure Minta tolong ke mereka Kalau misalnya bahasa inggrisnya Mereka Bahasa inggrisnya kamu itu Udah oke Tapi kalau nggak Aku bener-bener bisa saranin italki Ini mungkin kamu ngerasa Ah promosi lagi But seriously Italki ini Kalau misalnya kamu pengen cari native Dengan harga yang murah Aku bener-bener Recommend ini Karena kamu bisa dapetin Mungkin satu jam Sama native speaker Sekitar 4 dolaran Kayak berapa ya I don't know 50-60 ribuan lah Pokoknya per jam Dan saat kamu satu jam ini Kamu bisa nanyain Ke native speaker Eh lo bisa liatin Speech gue nggak Gitu Ini apa bahasa inggrisnya udah oke Apa ada yang perlu dibetulin nggak Grammernya Blah-blah-blah gitu Bahkan kalau misalnya Kamu ada satu jam sama mereka Kamu juga bisa latihan Untuk mendeliver speech kamu itu Nah kalau misalnya Kamu tertarik sama italki Kamu pakai link ini aja Karena dengan link ini Kamu bisa dapet 10 dolar gratis Gitu Ini ya Jadi make sure Sebelum menaik ke panggung Bahasa inggris kamu itu udah oke Nah nomor 6 adalah Don't worry too much About how you will sound Or how you will look In other words Dengan lain kata Maksudnya jangan gengsi Jangan terlalu gengsi Gitu Jadi Jadi Saat kamu berpidato Kamu harus shift your focus From yourself To the audience Jadi kamu Coba mikir aja kayak Gue tuh disini Untuk Memberi audiensnya sesuatu Gitu You're not here to look good You're not here to To look cool Look good Or whatever Kayak lo tuh disini Karena lo itu punya sesuatu yang Penting Yang perlu lo share ke audiens lo Gitu Lo disini untuk Menginspirasi audiens lo Tentang sesuatu Yang cuma lo yang tau Gitu misalnya Jadi Kalau misalnya kamu terlalu gengsi itu Kamu juga cenderung Pakai kata-kata yang Supaya terlihat keren Gitu Most likely audiensnya tuh Gak bakal ngerti Gitu And when the audience Doesn't understand you Then I think that's when you fail Kamu pengen make sure Kalau audiens itu ngerti Dan audiens itu Dapatkan sesuatu dari kamu Jadi make sure you Also focus on the Deliverability Of your speech Jadi dengan lain kata Shift your focus Dari diri kamu Ke audiens kamu Jadi audiens centric Gitu Dengan gitu Kamu pasti You're going to win The hearts of the audience Or even the judges Gitu Terus ketujuh adalah To prepare a lot Ini it goes without saying Aku kayaknya gak harus Kasih tau kamu Kalau misalnya untuk Preparasi Untuk latihan setiap hari Misalnya Dua minggu sebelum hari H Or something Kamu latihan setiap hari Di depan kaca Saat kamu Sendirian di kamar mandi Atau sendirian di kamar Sebelum tidur Gitu Make sure kamu bener-bener To a point Ke titik Dimana kamu itu Bener-bener pede Apa yang akan kamu katakan Gitu Kayak People are going to learn From me Gitu Dan juga Dan juga Kayak yang aku bilang Di poin pertama Poin kedua Yang poin kedua To watch a lot of Public speakers Supaya kamu bisa Terinspirasi Terus Coba Ambil Ambil beberapa Dari gaya mereka Tapi jangan nyontek Plek-plekan Karena itu bakal plagiat Dan kalau misalnya plagiat Ya it's a big no-no Pokoknya Ya Nonton sering banyak Latihan sering-sering Dan itu akan bikin Kamu relax Dan lebih pede Ini aku lihat Dari winner speech contest ini Emang bahasa Inggris mereka Tuh udah perfect banget Dan eksternya juga Aku bilang Dibilang cukup bagus Walaupun Masih terdengar Bahasa Indonesia But you know The accent Accentnya gak terlalu It doesn't really matter Too much kan Tapi Aku lagi nih Kalau misalnya Aku lihat cara mereka ngomong Pasti mereka tuh Udah sering banget Latihan Udah berhari-hari Itu berminggu-minggu Gitu Dan mengasah Accent mereka Atau artikulasinya mereka Gitu So yeah Make sure you prepare a lot Terus dapetin feedback Dari banyak teman-teman kamu Dari banyak guru kamu Gitu Yang terakhir Kalau misalnya saat kamu prepare Make sure kamu tulis kerangkanya tuh Dalam bullet points Bukan dalam paragraph Sebenernya Aku juga di youtube nih Tiap minggu Setiap kali aku bikin script Aku pakenya bullet points Karena I used to make the mistake of Tulisnya paragraph gitu Tapi kalau misalnya aku nulis paragraph Itu aku bakal cenderung Bakal baca Dan Terdengar gak natural Dan pengen melihat script terus Gitu Tapi kalau misalnya aku Tulisnya dalam Apa namanya Dalam bentuk bullet points Itu tuh aku Apa namanya Seenggaknya aku bakal tau intinya Dan Cara Penyampaiannya itu Akan terdengar lebih natural Gitu Menurut aku Tips yang bisa ngebantu aku Untuk lebih flow Gitu Untuk public speaking Sure Mungkin youtube ini bukan public speaking Cuman ya You know Kayak aku ngomong ke Beribu-ribu orang So I kinda feel like It's a virtual public speaking But yeah But ya Itu aja tips-tips dari aku Mudah-mudahan ini berguna Dan kamu bisa berguna Make sure kamu share Ke teman-teman kamu Yang emang pengen Public speaking juga So yeah Semoga kalian suka Dan belajar hal baru Dan kita akan ketemu lagi Minggu depan Until then